Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Obed Syam di program The Update di The Update kali ini kita kedatangan tamu ya Alhamdulillah jauh-jauh dari daerah Jakarta Barat nih udah-udah menyempatkan waktunya untuk isi podcast di program The Update ini siapa dia yaitu Bang Henry Chan Halo Sobat The Update, di weekend ini kita kedatangan artis lagi ini dia Henry Chan pemeran Bobi di tukang ojek penggolan RCTI nah siapa sih yang gak tau Bobi dengan gaya khasnya yang suka jambul-jambulin rambut nah Bobi ini tentunya juga banyak ceritanya nih guys banyak cerita sedihnya jatuh bangunnya dan juga tentang kehidupannya yang sangat kompleks nah kira-kira seperti apa ya kisah selengkapnya dan juga selain tukang ojek penggolan Bobi ini pernah berperan di apa lagi ya hmm penasaran selengkapnya ada di The Update apa kabar bang sehat-sehat Alhamdulillah sehat-sehat sehat-sehat nih Bang Henry Chan mungkin temen-temen udah gak asing lagi ya beliau ini adalah peluip igur yang tentunya sering muncul di televisi ya terakhir di TOP ya gak sering-sering banget lah gak sering-sering banget tiap hari aja tiap hari tiap sore tiap sore oke oke nah sekarang kita akan berbincang-bincang beliau ini meniti karir atau masuk ke dunia entertainment nih katanya dari usia balita bro 3 tahun udah masuk TV ya bener-bener gimana oke silahkan Bang Henry bisa memperkenalkan diri kan Henry Chan nah Chan ini diambil dari mana nih oke silahkan oke halo semuanya gue Henry Chan kalian biasa kenal gue Bobby di Tukang Ojek Pengkolan ya sinetron yang udah berjalan 8 setengah tahun dan baru kemarin bungkus baru kemarin selesai dan ya meniti karir dari awal sebenernya bukan meniti karir sih itu kecebur aja sebenernya kecebur kecebur secara gak sengaja jadi karena dulu kakak gue penyanyi penyanyi cilik mas penyanyi cilik umur umur 7 tahun udah nyanyi kakak gue waktu itu nah pada saat kakak gue gue umur 7 gue umur 3 nah gue umur 3 terus akhirnya tiba-tiba ditawarin lah satu iklan waktu itu TV komersial kakak gue pertamanya yang ikut kakak gue pertamanya yang ikut gitu kan ikut terus abis itu karena gue masih kecil sama nyokap dibawa kemana-mana dong dibawalah kalau kasih syuting tiba-tiba disana katanya adeknya lucu nih rambutnya rambutnya juga bagus kayaknya kebetulan iklannya sampok iklannya sampok iklannya sampok jadi yaudah mau gak ikut syuting gitu kan temen-temennya gitu gue gak tau itu syuting apa gitu kan tiba-tiba udah gak apa-apa gampang kok tinggal lari-larian aja sama kakaknya disitu oh yaudah ditanya sama nyokap mau gak anak kecil anak kecil belum paham juga ya kalau gak mainan lari-lariannya sudah seren ya kan yaudah sarannya yaudah gak apa-apa lah mau lah gitu kan coba itulah titik awal iklan pertama itu disitu jadi awal mulai masuk televisi itu di iklan iya secara gak sengaja kecebur tiba-tiba dapet iklan langsung gitu kan iya terus gak lama abis itu dari situ akhirnya kan mulai gede-mulai gede kok ngeliat kayaknya seru nih gitu ya kan karena kan waktu masih kecil ibaratnya syuting kan kayak kayak lagi main aja kayak lagi main aja ketemu orang ketemu temen main segala macem jadi dari situ lah bermula iklan-iklan sampai di 2007 baru sinetron pertama itu masuk dulu tuh suami-suami takut istri sosis ya iya sosis itu di usia berapa masuk sosis tuh 2007 berarti 9 9 tahun usia 9 ya sekitar 9-10 tahun lah itu masuk itu itu awal mulanya masuk susis gimana ceritanya casting ditawarin casting oh tetep casting casting dulu iya kan biasa casting iklan casting iklan waktu itu kebetulan ada yang nawarin sinetron mau coba sinetron gak nih kebetulan lagi cari lagi cari peran anak kecil suami-suami takut istri gitu liat oh iya coba casting cocok nih gitu kan yaudah main akhirnya disitu jadi kalau kita mau masuk jadi artis harus casting ada proses yang namanya casting cuman casting sekarang sama dulu jauh banget bedanya kalau dulu kan harus dateng ke ph-nya harus dateng ke tempatnya segala macem kalau sekarang kan tinggal orang-orang casting sekarang paham lah tinggal kirim foto kirim video profile kalau masuk tinggal dateng shooting fitting baju kalau enggak yaudah gitu kan kalau dulu kan harus bener-bener nyamperin ph-nya di daerah mana jalan kesana casting langsung ntar pindah lagi pindah lagi effortnya luar biasa ya iya lumayan luar biasa ini nama Henry Chan itu diambil dari jadi sebenernya nama nama bener-bener dikasih pas lahir itu nama lengkapnya itu Chan Henry Atma Pradipta jadi Channya itu awal di depan di depan nah itu sama sama bokap namanya cuma beda satu kata doang kalau cuma bedanya di Henry sama di nama bokap nah gitu nah terus makin sini makin sini kayaknya kalau nulis kayak gituan kan kalau casting dulu kan harus nulis nama tuh iya betul panjang banget ya kan empat kata empat kata gitu disingkat aja deh disingkat akhirnya dibalik biar biar lebih mudah diingit juga lahirlah sebuah nama Henry Chan itu jadi Chan itu sebenarnya marganya marganya bokap orang-orang bokap jadi marga ya biasanya kalau di kita itu orang-orang Medan ya nah iya Medan orang-orang pakai nama kabah jenjangan marga-marga orang-orang Batak orang-orang Batak ini Bang Henry Bang Henry kan dari kecil ya dari umur 3 tahun tentunya kan yang namanya anak kecil nih ya tentu moodnya itu kan labil iya nah gimana Bang Henry bisa sampai mungkin ya mungkin ibu ya siapa sih yang sosok sehingga Bang Henry bisa konsisten bisa terus belajar untuk menjadi sebenarnya itu peran yang paling gede sih di bokap sama nyokap ya bokap sama nyokap almarhum bokap sama nyokap almarhum bokap sama nyokap yang emang jadi dari awal emang gue diajarin untuk selalu harus at least kalau bahasa sekarang tuh harus ngasih effort lah buat dapet sesuatu iya buat dapet sesuatu tuh dan dari kecil itu udah diberlakuan seperti itu diberlakuan seperti itu dan dan dari jaman gue masuk sekolah disiplin disiplin nyokap sih disiplin nyokap itu itu bener-bener strik ibaratnya kalau jaman sekolah gue gue punya PS di rumah nih PS tuh cuma boleh disentuh Jumat malam Sabtu sama Minggu Minggu cuma sampai siang jadi di hari-hari lain tuh di hari belajar itu gak hari-hari lain kalau ketahuan nyentuh PS aja itu sampai bulan depan baru boleh main jadi ada punishment-nya ya ada hukumannya nah terus dulu sebelum masuk entertain kebetulan kan suka ada di mal-mal tuh gue dulu anak-anak kakak tuh fashion show lomba-lomba fashion show yang kategori anak kecil segala macem gitu-gitu kan jadi dari dulu diajarin kayak tadi mindset-nya kalau mau dapet atau punya sesuatu harus berusaha sesuatu dikasih lah wadahnya akhirnya waktu itu karena gue juga suka jadi dulu tuh dari zaman sebelum ada vlog-vlog gitu bokap gue tuh dulu udah suka udah suka ngerekam-ngerekamin gue sama kakak gue pakai zaman dulu kalau sekarang kan minorless SLR dulu handycam 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 pakai tangan gitu dulu bokap suka dan gue dulu juga suka main main kayak gitu jadi kayak tampil depan orang udah ya sedikit banyak tegangnya tuh udah biasa dimulai dari awal lomba-lomba fashion show yang bikin termotivasi adalah kalau mau punya sesuatu ya misalnya kayak gue mau punya mainan mainan apa gitu misalnya jaman dulu yang terkenal banget tuh jaman-jaman gue sekolah tuh Tamiya gue dulu ibaratnya kalau mau beli Tamiya oke hari minggu ada lomba fashion show kalau menang kita beli Tamiya kalau enggak main time zone aja dulu gitu misalnya kayak gitu jadi terpacu akhirnya begitu gue menang oh yaudah dapet segala macam gitu nah waktu shooting berlaku juga seperti itu akhirnya kan gue ngejaga mood kan maksudnya gue suka main gue suka apa akhirnya dulu tuh jaman-jaman jaman-jaman konsol yang nge-top banget dulu jaman-jaman PSP iya PSP PSP sama NDS tuh yang flip gitu nah iya gitu jadi akirnya dari awal selalu dapet at least abis abis shooting atau apa ada rewardnya jadi yang bikin gue lebih ke pacu lagi kayak oh gue mau punya ini nih oh yaudah berarti shooting you shooting you gitu kan biar ini apa segala macam jadi semuanya di set goalsnya kayak yang oh yaudah kalau udah sampe tempat shooting yaudah kalau moodnya lagi jelek yaudah main game main game dulu sebentar berapa menit aja ya gitu berapa menit main udah shooting yuk oh yaudah shooting karena kalau gak shooting nanti gamenya disita misalnya kayak gitu atau misalnya nanti nanti gak bisa beli ini loh kalau gak syuting oh ya yaudah sesimpel itu sih maksudnya dengan mood-mood yang Aran dulu gue anaknya simple sih selama 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 gue ada game gue aman kalau dulu waktu kecil gitu dulu waktu kecil gitu ada game atau temen main gitu aman gitu cuman yang jadi polisinya ini orang tua ya nah iya iya itu luar biasa tapi ya itu juga jadi salah satu yang akhirnya bikin gue mau gue pengen pengen banget khususan shooting itu karena ya itu tadi kalau lagi jaman sekolah Senin sampai Jumat gak boleh main PS atau gak boleh main apa-apa nih iya kalau shooting kan otomatis sekolah izin kan iya lagi shooting boleh dong main dong boleh dong main game dong ya kan jadi akhirnya yang bikin termotifat untuk untuk shooting itu kayak cari shootingan supaya hari biasa tuh gue bisa main game hari biasa dulu kayak shooting misalnya kayak lo ke shooting ma lagi shooting udah apa ya nyokap udah tau biasanya gitu atau bokap udah tau yaudah kasih main game dulu gini kan segala macem wah hari biasa gue main gitu kan karena dulu juga kan maksudnya apa dulu tuh salah satu salah satu yang gue suka shooting juga karena jadi gak masuk sekolah kan kan dulu jaman-jaman SD karena memang pasnya anak-anak itu kita kan memang untuk bermain emang pengennya main kayak sekolah tuh aduh mah tapi makanya itulah peran-peran orang tua yang selalu bisa mengarahkan kita menjadi yang monitoring kita itu pengawasan-pengawasan itu sangat perlu sekali bener-bener ini luar biasa juga nih karena emang ya dari awal emang diajarin orang tua juga gak bisa dapetin semua itu gak gampang gitu kan ini malah kayak ya at least event-event dari kecil pun harus-harus-harus berusaha menunjukin kalau ya ada usaha lah ada usaha ya gak cuman gak cuman yang kayak hinta mau ini mau itu apa segala macem gitu-gitu sih oke jadi memang-memang udah terbiasa dan ya balik lagi sih dan memang maksudnya gue bertahan di entertain juga bisa dibilang karena mungkin nyaman sih nyaman ya nyaman sama terbetulan nyaman sama situasi dan lingkungan syuting yang kayak ketemu banyak orang ngobrol sama siapa aja bisa gitu kan dan dan ya emang dari gue juga suka nonton-nonton film dan dan sering bayangin oh kalau gue jadi dia gimana ya kalau gue jadi ini gimana ya kalau gue jadi si ini gimana ya gitu jadi kayak ya ibaratnya ketika masuk dunia entertain juga kan akhirnya orang-orang banyak yang kalau ngedalemi itu kan referensinya film iya referensinya ini segala macem gitu kan dan dari film juga gue belajar-belajar banyak kayak ibaratnya acting acting tuh gimana terus kalau ngikutin dulu kan suka film-film luar negeri banyak kan iya bahasa inggris gue dulu inggris lebih cepat dari film daripada sekolah iya lebih cepat dari film daripada sekolah dari nonton itu kita belajar kosa-kata 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 gitu kan iya jadi iya sebenarnya kalau jaga konsistensi memang entertain yang paling benar sih mood memang moodnya mood memang cuman kalau di gue kenanya mood itu bisa diatur asal lu tetap di goals lu aja iya jadi kalau misalnya once oke lah kita boleh ngerasa kita kayak lagi capek lagi bosen atau apa tapi kalau inget goals tetap-tetap stay mindsetnya tetap di goals kayak oh tapi gue gue harus punya ini gue mau dapetin ini gue mau punya ini gitu itu mood akan naik sendiri sih iya dan untuk konsistensi ya namanya manusia di dunia gak akan pernah ngerasa cukup kan cukup untuk saat sebenarnya bagus cuman asal ada kadarnya kan gitu ada kadarnya gitu kayak dari kecil gue mau punya PS gue mau punya game gue mau punya mainan gue mau punya ini makin gede-makin gede kan apa goalsnya makin banyak punya mobil punya motor punya rumah punya istri punya istri ya punya istri gitu kan asal-asal bisa stay tetap di goals di goals itu dan ada bidang yang lo suka ya kenapa harus pindah gitu yes yes gitu tapi kan luar biasa ya menurut saya ibaratnya ibaratnya bang Henry ini kan udah sedari dini masuk ke lingkungan entertainment iya tentunya kan tidak semua anak-anak mungkin seperti saya pun ibaratnya mampu konsisten yang dibilang ya mood kita anak kecil itu kan walaupun aduh kayak saya nih ke anak saya kan ayol kak kak ayah bikinin video kan iya 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 sebentar doang udah ketika dia pengen sesuatu udah gak mau lagi ini lagi kan itu kan ini berarti orang tua nih luar biasa ya untuk bisa mengarahkan bagaimana supaya kita itu mau mengalihkan juga itu sebenarnya waktu itu ada ceritanya sih titik baliknya jadi waktu itu pas masih SD menuju SMP itu sempat ada titik di titik dimana kayak aduh bosen nih titik jenuhnya ya iya titik jenuhnya sampai disitu kayak aduh bosen nih casting lagi terus nershooting casting lagi merasa capek ya merasa capek merasa capek pada saat itu udah mulai ngerasa capek karena mungkin transisi dari SD ke SMP juga ya yang memang membutuh yang memang SMP kan kayak ngerasa wah lebih gede dari SD terus banyak kegiatan-kegiatan baru yang yang sama teman-teman juga yang istilahnya beda lah udah mulai udah mulai tau ibaratnya kalau jaman sekarang bilang udah tau bikin circle udah tau ibarat kalau jaman-jaman SD kan oke kita segeng cuma kan ketemu di mal bapak emaknya ikut juga emaknya nemenin sampe ketemu oh anaknya udah ketemu ini apa emaknya Arisan anaknya main kan gitu kalau SMP kan udah mulai belajar dan ketemu temen di mal sendiri masa pubernya udah mulai itu juga masa lagi seluruh kayak wah kemana-mana gue mau sendiri mau nyobain semuanya kayak apa gini-gini momen dimana kayak yang ibaratnya pengen pengen main yang next level tapi pada saat itu ngerasa kayak tapi capek juga shooting gitu pengennya pengen bebas gitu ya waktu itu ketepaan di momen kayak yang masuk SMP tuh dua-dua punya pikiran kayak kepikiran ini jelek sih sebenernya tapi punya kepikiran kayak waktu itu gue dari kecil sampai SD gue main harus shooting dulu gue mau ngapa-ngapain harus shooting dulu oh sempat kepikiran gitu sempat kepikiran gitu sekarang sekarang boleh dong kalau misalnya gue mau main dulu deh shootingnya nanti dulu sempat kepikiran kayak gitu dulu sempat kepikiran akhirnya berapa lama berapa lama berjalan kena tuh satu momen 2012 SMP kelas 2 bokap meninggal bokap meninggal di situ 2012 2012 itu dikabarinya dikabarinya pagi dari malam tuh karena kan dulu jauh ya maksudnya bokap mobilitasnya Surabaya gue nyokap sama kakak udah stay di Jakarta dari stay di Jakarta jadi kan komunikasinya cuma-cuma telepon gitu kan jaman dulu belum bisa jaman 2012 itu kan baru ada Blackberry Blackberry ya video call belum ada Whatsapp belum ada belum ada Instagram dulu juga belum ada jaman itu Friendster bang dulu jaman-jaman jaman-jaman Friendster banget jaman-jaman jadul itu gak ada akhirnya seharian itu gak ada kabar ternyata ternyata paginya udah jam-jam 3 jam 4 subuh tiba-tiba dibangunin sama om di rumah hampir keluarganya papa yang ada di Jakarta ngumpul semua kayak gak tau nih ada apa gak dikasih tau juga tiba-tiba flight langsung ke Surabaya flight langsung ke Surabaya itu nyokap itu nyokap belum ngomong apa tuh belum ngasih tau juga belum ngasih tau juga kalau misalnya Boko belum gak ada gue malah tau dari temen gue grup sekolah grup sekolah jadi hari itu pagi kan flight pertama jam-jam sekitar jam-jam setengah 5 jam 5 subuh ya flight pesawat pertama dari Soekarno-Hatta ke Surabaya langsung di di pesawat tuh gue cuman mikir kayak kan gue harus sekolah kenapa gue tiba-tiba ke Surabaya gak ada pikiran apa-apa gak tau apa segala macem tiba-tiba begitu landing di Surabaya abis ambil barang nyokap masih belum ngomong apa-apa cuman matanya udah bengep aja matanya udah bengep aja saat itu kayak masih mau nanya juga ah matanya bengep ntar aja deh ini kenapa sih pikiran gue masih oh kayaknya masuk rumah sakit lah paling lah segala macem tiba-tiba begitu landing jaman-jaman baru punya handphone dulu kan Blackberry itu buka di grup BBM sekolahan tuh kelas tiba-tiba ada yang ngucapin turut-turut berduka cita kita turut berduka cita ya apa ini gitu kan kayak turut oh yaudah kan masih bilang kayak berduka cita berduka cita masih stay positif berduka cita mungkin maksudnya apa itu kan gak harus meninggal ya kalau lagi sakit juga bisa turut berduka ya turut berduka karena sakit kenapa gitu kan oh yaudah mungkin dia udah tau bokap gue sakit gue bilang iya makasih ya gitu tes begitu sepagi langsung dibawa ke rumah duka gue baru percaya bokap gak ada disitu setelah udah keluar dari kulkas penyimpanan itu rumah sakit ya iya rumah sakit ada rumah dukanya langsung nah dari pokoknya itu udah diawetin lah jatohnya dikeluarin dari kulkasnya itu begitu dibuka set baru liat wah beneran beneran gak ada coba beneran gak ada disitu nah disitu kayak yang itu sih momen paling 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 jatohnya gue paling jatoh tapi gak bisa ngerasa jatoh juga maksudnya maksudnya apa disitu gue jatoh tapi gue harus harus ditempatkan di kondisi dimana gue gak boleh jatoh karena posisinya waktu itu kan bertiga nih gue kakak sama nyokap jadi dua bersaudara ya iya dua bersaudara doang bontot begitu ngeliat begitu ngeliat ternyata udah diawetin disitu kondisinya nyokap sama kakak udah nangis disitu akhirnya apa disitu sebenernya udah pasti pengen nangis wajar kan iya wajar bokap gak ada gitu iyalah tapi karena liat dua orang yang nangis terus kalo gue nangis juga gak ada yang gak ada yang backup nih iya berusaha tetep tegar iya ya jadi akhirnya mau gak mau disitu tuh kayak gue cuman kayak iya kalo bukan gue siapa lagi sekarang gitu yaudah akhirnya karena waktu itu keluarga bokap kayaknya nih saya masih kental ya kan akhirnya di rumah duka itu dibikin lah acara acara yang kayak biasa orang bisa mampir ke rumah duka gitu ini sekitar tiga hari dan itu semua yang layanin tamu-tamunya gue semua bang wow padahal itu di usia berapa tuh kelas dua SMA dua SMP itu dua SMP itu 14-15 lah ini lebih cepet dewasanya 14-15 itu selama tiga hari di rumah duka yang terima tamu gue doang sendiri luar biasa apa kakak kakak cuman duduk di di petinya bokap tuh kan kan kalo kan kalo yang di rumah duka rumah duka itu kan masih ada petinya duduk di sebelah peti ngeliatin aja gitu udah ambil diem nangis nyokap yang sekalinya ketemu temennya bokap nangis pulukan pingsan nangis pulukan pingsan terus kayak wah ini kalo kalo guanya ngerasain ngerasain sedihnya juga gak ada yang ini ini gak ada yang bisa yang ngontrol ya berarti akhirnya ya mau gak mau gue yang kayak yaudah terima tamu ya makasih udah dateng apa semuanya kayak begitu luar biasa berarti mentalnya tapi akhirnya momen momen akhirnya bisa bisa sedih itu tiba bener-bener saat-saat terakhir pas mau dikebumikan iya pada saat itu jadi masih ikut karena kan masih ikut tradisi tradisi Chinese ya jadi dan kebetulan juga untungnya ada gue anak cowok karena kan kalo misalnya tradisi Chinese tuh orang tua yang meninggal tuh anak cowoknya yang ngelakilin semuanya kayak gue ngejalanin ritual-ritual itu semuanya yang agama Buddha pada saat itu gue ikutin sampai terakhir tuh setelah dimakamin dikubur ada pelepasan namanya jadi gue megang burung yang melambangkan kayak oh yaudah udah udah ikhlas udah ini diterbangin pergi gitu kan pergi nah yang kena dapet momen waktu itu gue akhirnya bisa ngeluarin sedihnya gue adalah setelah setelah dikubur gue yang megang burung burung itu burung itu akhirnya harus diterbangin kan dilepas merpati ya iya merpati dilepas dilepas gue yang lepas kan kalo kalo abis nguburin orang biasa suka ada tendanya tuh suka ada tendanya kan burungnya terbang berhenti di ujung tenda ujung pojok banget gitu tuh mata burungnya tuh liatin gue terus ada lah 5 detik lah 1, 2, 3 gue juga liatin 1, 2, 3, 4, 5 seburung itu baru cabut disitu akhirnya momen dimana akhirnya gue baru pecah tuh semuanya kudas gitu disitu tuh kayak waktu liat-liatin 5 detik itu kayak gue masih berasa kayak gak tau dapet entah imajinasi entah real atau apa gue gak tau itu berasa kayak itu bokap gue yang liat bokap gue yang liatin gue kayak secara 5 detik terakhir itu sebenernya dia cabut kayak gue baru dapet feeling kayak kalo bahasanya sekarang kayak wah dia beneran pergi udah dah resah gak ada gak ada lagi yang bisa lo ini dari ya yaudah nah itu disitu sebenernya kayak nyokap udah mulai bisa terima kakak juga udah mulai bisa terima jadi nangis nangisnya udah gak sekejar di rumah duka gue yang pada saat itu baru nangis disitu tapi balik lagi gak tau ya mungkin cowok kali ya mungkin cowok kali ya kayak wah udah gak boleh lama-lama ini dua cewek harus gue urus nih mulai sekarang gitu kan kakak cewek juga kakak cewek juga ini ini dua cewek harus gue yang urus gue gak boleh lama-lama kayak gini apa segala macem tapi ya akhirnya dari situ baru tuh jadi kayak fasenya kebalik di saat yang kalo kakak gue sama nyokap dari liat mayatnya sampe 3 hari sampe dikubur itu mereka sedih gue baru setelah semua proses itu gue baru berapa hari tuh gue bengong-bengong berapa hari tuh gue bener bengong di rumah yang kayak bengong masih yang kayak wah bokap gue gak ada bokap gue gak ada bokap gue gak ada jadi kan otomatis ya mental kita pun kita harus menerima ya realita kehidupan baru kan iya bener mau gak mau cowok gue harus gimana gitu kan dan dan ya pada saat itu melewati fase dimana banyak lah hal-hal hal-hal yang nah dari situ beberapa tahun itu di otak gue cuman cuman ngerasa gue nyesel aja nyesel karena akhirnya disitu apa proses perjalanan keluarga gue itu adalah masa-masa terberat kalo dulu kan ibaratnya oke gue syuting gue apa segala macem kemudian kan masih ada bokap iya ibaratnya masih ada tumpuan lah ya bokap bokap kan waktu itu usaha pabrik 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 tekstil waktu itu pada saat itu nah yang akhirnya bikin gue nyesel adalah ada satu moment dimana akhirnya pabrik itu ya karena karena kita kita bertiga gak ngerti iya gue juga lagi di umur segitu kayak dia belum paham tentang bisnis belum paham bisnis apa-apa kan akhirnya yaudah libatkan juga terlepas begitu saja gitu kan terlepas begitu saja terus akhirnya kayak dan dari situ berapa tahun kayak tiap bangun gue gue ke gue ke ketabrak sama pikiran gue terus yang kayak kenapa kejadian ini disaat gue masih umur segini atau atau malah gue menyalahkan kenapa sih hari ini umur gue masih segini di umur yang 14-15 at least gue umur 17 dululah gitu gue tuh masih berkesan jadi kayak pengen nego dengan kehidupan ya dengan takdir itu pengen di nego dengan itu kan takdir ya berusaha pengen buat pengen buat nego gitu kayak misalnya gak bisa apa ya ditinggalinnya mentaran aja gitu kan kayak aduh kenapa sih harus dimomong-omong yang saat ini gitu kenapa harus sekarang kenapa harus semua kenapa tuh selama-selama selama kurang lebih 2 tahun lah 2 tahun tuh gue iniin semuanya pertanyaan kenapa 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 di mempertanyakan terus ya nah disitu akhirnya mulailah selama 2 tahun itu kayak lari aja gue lari kayak gue pokoknya maunya main main karena setiap kali pulang ke rumah mau tidur atau bangun tidur atau bongong bentar aja itu pasti langsung masuk oh tersirat itu pasti masuk oh gak gak gue harus ngapain akhirnya gue main-main terus kan main-main entah-entah yang olahraga entah yang apa jadi harus diisi kegiatan terus ya tapi tapi tetep yang gak bisa dihindari adalah malam yang sebelum tidur itu pasti kayak sebelum tidur pasti kayak mikir kenapa ya kayak gini ya gitu masih-masih kayak terusan gitu yang kayak waduh ini gimana akhirnya SMA kelas 1 kok gue menjalani SMP kelas 2 SMP kelas 3 itu penuh dengan pertanyaan itu dan gue gak ada kepikiran kayak begitu tawaran casting gak dulu deh mau casting gak gak mau jadi istilahnya semangat hidup itu malah berkurang ya iya ibaratnya jadi kayak kayak yang simpel sih kalau dulu waktu kecil mikirinnya mau bikin seneng bokap-nyokap kan terus tiba-tiba sekarang salah satunya udah gak ada jadi ibaratnya setengah motivasi gue hilang pada saat itu setengah motivasi tinggal nyokap doang sih cuman akhirnya karena motivasinya hilang setengah semangatnya juga hilang setengah pada saat itu jadi kayak mikirin kayak oke gue mau gue mau balik syuting tapi gue belum nemu nih motivasi gue setengahnya lagi apa jadi strong way-nya alasan yang kuat untuk dan dan dulu wah gue gak tau sih kenapa gue bisa mikir kayak gitu ya dulu tuh pikirannya kayak karena nyokap kan strik banget sama pendidikan kan sampai gue mikirin kayak oke gue udah syuting lagi buat apa buat nyeningin nyokap ah nyeningin nyokap juga nilai gue bagus di sekolah juga dia seneng kok motivasinya jadi setengah kan iya iya kalau dulu kan nyenengin nyokap sama bokap bokap bangga kan iya orang-orang kantornya semua kalau tiap gue syuting orang-orang kantornya tau kan gitu dulu sebuah kebanggaan lah iya betul di bokap gue kan wah anak gue main iklan nih hari ini gitu-gitu kan itu semenjak 2012 udah gak ada jadi gue waktu itu hape mikir kayak ngapain gue harus syuting lagi toh nyokap gue juga dengan gue dapet nilai bagus di sekolah juga udah seneng kok setelah itu titik balik yang akhirnya titik baliknya adalah ketika masuk SMA masuk SMA masuk SMA masuk SMA di saat yang pada saat itu SMA 2016 eh belum-belum-belum 2014 2014 inflasi naik kan banget kan iya naik banget kan gue tetep mau sekolah tapi nyokap nyokap gue juga udah mulai capek dari dulu dari dulu seumur-umur itu pertama kali SMA kelas 1 tuh nyokap gue baru bilang kok tumen ya pulang-pulang dari kan nyokap gue dagang kan dia suka masak terus juga maksudnya ketimbang ketimbang guanya jajan makan-makanan yang aneh-aneh akhirnya nyokap gue buka kantin di sekolahan gue dulu gitu dagang disitu ibarat jadi kan gue gak harus ngeluarin uang jajan lagi makan tinggal ke kantin ibu sendiri kantinnya nyokap udah kan makan kenyang apa segala macam ini selesai masuk fase SMA dia akhirnya curhat kayak capek banget hari ini ya gue langsung kena tuh wah nyokap gue udah capek udah mulai capek nih gitu kan waduh gimana ya disitu akhirnya mikir yang kayak oh gak bisa nih main terus nih berarti yaudah ini mainnya udahan ini mainnya udahan mainnya udahan gimana caranya harus harus syuting dari situ mulailah casting lagi cuman nah gak enaknya entertain tuh gini sekarang kalau ngilang sebulan dua bulan aja itu itu hitungannya sama kayak ngulang dari awal oh sama kayak youtube ya kalau udah vakum kita harus ngejar lagi viewer ya gue pada saat itu udah vakum selama dua tahun SMP kelas T SMP kelas 2 setengah setengah semester SMP kelas 3 SMA kelas 1 baru mau masuk lagi ke dunia entertain balik lagi coba-coba casting iklan balik lagi coba-coba ini apa segala macem kayak yang wah itu ibaratnya dapet lagi tuh pikiran-pikiran yang nahan-nahan lagi kayak gue udah niat sekarang gue mau bantuin nongkap gue loh jadi kok keadanya kayak dipersulit gitu kok lu makin berhatiin gue gue sempet pikir kayak gitu sekarang kayak aduh disitu apa latihan mental lagi dari bawah kayak yang wah entertain yang gue kenal sekarang beda entertain yang gue kenal beda banget sama yang dulu sekarang tapi ya ya mau gak mau sekarang yang gue tau caranya cara untuk ngebantu keluarga gue dari situ doang iya kerja gak mungkin SMA kelas 1 iya mau kerja sama orang dimana iya kan bikin-bikin usaha modal gak ada usaha juga gak ngerti usaha apaan gitu kan iya 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 gitu kan akhirnya ibaratnya talenta kita sendiri aja ya iya kan ya yaudah kayak kayak akhirnya mau gak mau itu akhirnya nyoba itu setahun dua tahun gak mau dua tahun itu dua tahun itu casting-casting doang SMA kelas 1 SMA kelas 2 itu casting-casting doang casting-casting doang akhirnya dapet SMA kelas 2 dapet satu layar lebar film apa tuh satu layar lebar ada tapi atosnya gak tayang bang wow gak tayang gak tayang layar lebarnya gak jadi tayang karena karena ada ada satu dua problem akhirnya layar lebar itu gak tayang jadi kayak wah jajah tapi tetep dapet gaji dibayar alhamdulillahnya iya tetep bayar tetep cuman ada saat itu akhirnya cuman kebanggaan untuk kita ada di layar kaca itu gak ada iya itu nah itulah akhirnya disitu akhirnya disitu kayak yang oh tapi at least udah ada titik terang lah berarti entertain ada secerca harapan di entertain buat gue masuk lagi iya iya gitu akhirnya setelah main film itu lulus apa naik SMA 3 kelas 3 ya SMA kelas 3 SMA kelas 3 semester itu masih berjalan casting sampai di semester 2 lagi lagi udah siap-siap mau UN kan dapet lah tawaran ini ada sinetron nih DRCTI MNC lo mau ikut gak sikat gak apa-apa udah yaudah karena dulu mikirnya kan namanya casting belum tentu keterima juga kan dateng aja dulu dateng aja dulu dateng langsung ke lokasi shooting dateng ketemu sama sutradaranya sutradaranya waktu itu pertama kali are namanya dulu Pai Ip Om Ip dulu itu sutradara tukang-tukang pengkelan pertama dateng dengan antah-berantah yang gue gak tau jujur karena gue sekolah kan dulu yang jaman gue tuh yang jaman-jaman jaman-jaman SMA pulang sore banget tuh anak-anak SMA pulang sore jadi udah ngampe rumah udah pasti maghrib gak ada waktu buat not on TV ngapain gak capek gitu kan Ipah lagi kan dulu kan Ipah jurusannya Ipah jurusannya Ipah lagi kan Ipah lagi jurusannya kan SMA kan hanya Ipah APS ya apalagi Ipah lagi waktu itu kan kayak udah pulang maghrib makan udah langsung tugas-tugas segala macam banyak PR ya iya temu seradaranya sekali pernah denger tukang ojek penggolan belum padahal itu udah tayang ya padahal itu udah tayang udah jalan seratus seratus episode ya oke belum tapi tapi kalau saya saya sebut tukang ojek penggolan tau kan apa tau om tukang ojek iya oke yaudah kalau saya minta kamu masih sekolah kan iya om masih emang kelas 3 dari 5 hari sekolah 3 hari aja kamu syuting pagi bisa gak gak mikir panjang kan itu kan bisa om bisa bisa iya bisa bener iya bisa saya perlu ngomong sama sekolahnya gak usah saya aja om udah pokoknya pokoknya udah pokoknya gimana caranya pokoknya pada saat itu gue syuting aja bisa kerja lah ya bisa kerja aja gitu kamu naik apa kesini gampang om syuting naik apa nah tenang aja bisa dianterin enggak sendiri aman ya yaudah aman yaudah coba tes ini deh baca naskah terus coba main casting lah disitu di lokasi di lokasi segala macem casting udah kelar oh udah oke udah pulang tuh pulang ke rumah malam telepon langsung tuh senen mulai syuting ya buset langsung dapet tuh jadi udah izin dulu sih kalau nah itu dia belom 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 ada ngomong apa jadi begitu sebenarnya syuting ya bisa bisa udah oke iya oke set gitu kan apa teleponannya sama nyokap waktu itu kan iya kan apa-apa masalah nyokap nyokap mati tes gitu kan alhamdulillah syuting gitu kan wah seneng tuh saking mau kerja ya saking mau dapet kerjaan yang mau nyanyai kesempatan ya iya bener bener-bener kayak wah syuting akhirnya iya iya gini gini set udah udah seneng-seneng apa tuh abis happy apa duduk gini mikir tapi ngomong sama sekolahnya gimana ya tapi ngomong sama sekolahnya gimana ya sekolahnya gimana padahal tadinya udah ditawarin ya perlu kita yang izin waduh gitu kan wah udah terus yaudah besok mama dateng ke sekolah deh yaudah oke dateng ke sekolah sekolahnya itu swasta kebetulan swasta ya kan swasta kebetulan kebetulan swasta tapi swastanya ketat juga ketat ketat juga pada saat itu kan akhirnya dateng ke sekolah dateng ke sekolah tiba-tiba apa masuk sekolah dulu setengah tujuh kan setengah tujuh setengah tujuh masuk jam 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 setengah lapan jam lapan pengumuman tuh masuk kelas pengumuman anak-anak kelas 10 sampai 12 SMA 1 sampai 3 10 sampai 12 hari ini istirahat pertama setelah istirahat pertama silahkan belajar di rumah karena guru-guru ada rapat gitu kan ada rapat tuh tiba-tiba udah ada rapat tiba-tiba ada rapat jadi setelah istirahat pertama semuanya dipersilahkan pulang belajar di rumah masing-masing seneng kan temen-temen wah gitu kan istirahat pertama cabut ya ada apa nih gak tau bodo amat temen-temen gue pulang temen-temen gitu kan sekolah gini-gini jam 9 sebelum istirahat pengumuman lagi siswa kelas 12 IPA 1 Henry Atma Pradipta dipersilahkan ke ruang guru wah gua nih waduh dipanggil ya kan pusat aduh yaudah setelah istirahat pertama langsung datang ke ruang guru jangan pulang gitu kan udah dicanyi temen-temen wah kita semua pulang gara-gara dia tau gitu wah udah pacot udah temen-temen pulang semua pulang dateng ke ruang guru tuh dateng ke ruang guru ditanya ini kamu nih ada apa sebenernya kayak gitu kan sampe kepala sekolahnya turun nanya tuh ya saya ada saya ada kerjaan kepala sekolahnya kebetulan waktu itu oh udah udah ganti udah udah guru ini pak ada ada kerjaan pak syuting kayak gitu emang bisa syuting sambil sekolah gini bisa pak dari 5 hari sekolah mereka cuma minta 3 hari aja saya syuting pak saya gak ikut pelajaran pagi sisanya sisanya mungkin saya setelah istirahat pertama kayak gini saya cabut saya kesana tapi nanti kalau misalnya saya kelarat cepat saya nyusul pelajaran sisanya di sekolah dan emang di Tukang Ojek Peklon untuk pendidikan dikasih kompensasi itu karena kan mereka juga syutingnya sehat kan maghrib harus break Tukang Ojek Peklon tuh pokoknya setelah maghrib udah gak ada syuting lagi maghrib tuh syuting paling terakhir dan kalau dan anak-anak yang yang waktu itu kayak gue masih sekolah atau yang masih kuliah apa segala macem jadwalnya mereka akan menyesuaikan sama 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 sekolah atau kuliah kita enaknya di TOP dulu gitu jadi dipikirkan sekala prioritas juga ya jadi akhirnya pada saat itu setelah itu kayak bilang kenapa sih gak sekolah biasa aja gini ya nah ini pemikiran akhirnya gue gue baru percaya orang tua sama anak ada ikatan batin tuh pada saat itu gimana waktu itu ditanya sama gurunya kan kayak emang gak ada jalan lain selain syuting buat kamu tetep ini gak usah syuting lah sekolah dulu aja katanya gitu kan segala macem gue cuman mikir sebentar pada saat itu akhirnya gue bilang ini jawaban apa yang kira-kira gak bisa di ini ya yang gak bisa dibatah lah sama orang sekolah gitu kan pak gini pak ibu orang tua saya tinggal satu mama saya kalau saya gak ambil syutingan ini saya gak bisa bayar SPP kecuali kalau bapak ngomongin SPP saya gak apa-apa saya gak syuting pak sampe lulus oh iya mama kamu juga tadi bilang gitu sih padahal tuh sebelum gak ada ngobrol sama nyokap gak gak kong-kong gitu gak ada ngomong apa-apa oh iya mama kamu juga bilang gitu nah iya kan pak nah iya kan pak iya makanya gimana dong pak yaudah ini makanya anak-anak saya pulangkan dulu nih semuanya mau saya rapatin kamu nih kata-kata gitu wah yaudah pak ya maaf ya pak udah pulang-pulang pulang di rumah cerita tuh sama nyokap kan akhirnya tadi mama ditanya bisa gak kalau gak syuting terus mama bilang ya kalau kalau kamu gak syuting gak bisa bayar sekolah kamu jawabnya apa sama sama oh iya bagus bagus gitu oh yaudah sekarang tinggal telpon ke tempat syuting lagi bilang apa sekolah normalnya sampai jam sampai jam setengah lima nih nah kan dulu ada pelajaran sore kan yang penelaman materi buat UN gitu sore nih aman-aman pokoknya dari jam pagi sampai siang kita maksimalin buat Henry syuting dulu sampai selesai baru kalau kalau ada waktu habis jam makan siang udah balik boleh lanjut sekolah iya akhirnya hari-hari berjalan gitu terus nah sehari setelah rapat guru itu akhirnya ditelepon dari sekolah oke setelah guru-guru mau pertimbangkan ya kita kasih keringanan lah buat Henry untuk untuk melakukan kegiatan di luar sekolah tapi sebagai kompensasinya Henry yang harus ngejar sendiri ke temen-temennya atau ke gurunya buat materi-materi yang tertinggal gak apa-apa gak apa-apa yang penting gue syuting waktu itu mikirnya gitu yang penting gue syuting yaudah boleh-boleh yaudah yaudah itu akhirnya temen-temen selama dua bulan pertama cengat-cengong doang tuh lu ngapain sih istirahat pertama balik mulu ntar balik lagi siang adalah pokoknya gitu belum pada tau belum pada tau pokoknya taunya begitu tank istirahat pertama beres-beres cabut tiap hari tuh gitu kan ngapain sih ngapain sih gitu kan akhirnya begitu begitu apa akhirnya berjalan terus syuting syuting jadi sekolah tuh cuman jam setengah tujuh sampai setengah sepuluh terus syuting jam sepuluh sampai jam sampai jam sampai jam dua setengah tiga udah di sekolah lagi sampai setengah lima sekolah tuh sekolah tetap lanjutin pelajaran luar biasa tetap lanjutin terus gitu-gitu akhirnya sampai akhirnya muncul lah pertama kali di episode-episode yang disyutingin tuh tayang baru temen-temen tau baru temen-temen tau lu lu syuting ini ya katanya gitu iya pantes lu cabut mulu gitu kan iya gitu kan oh iya iya yaudah iya iya gini gini udah tuh akhirnya dari situ berjalan lah hari-hari daily daily itu segala macem sampai sampai akhirnya sampai sampai akhirnya UN UN akhirnya dan memang waktu itu bersyukur banget sih ada ada TOP maksudnya yang mereka bisa memprioritaskan pendidikan duluan gitu kan kalau yang masih sekolah jadi akhirnya syutingnya menyesuaikan jadwal UN iya bener-bener dari sekolah dapet kebijaksanaan tempat kerja juga dapet kebijaksanaan akhirnya itu bisa berjalan selama berapa tahun sampai akhirnya lulus SMA sampai akhirnya sampai akhirnya sampai kuliah kuliah juga kemarin akhirnya dapet struggle yang sama karena karena kuliah ngambil jurusan apa? sastra inggris waktu itu luar biasa nih bahasa inggrisnya sebenernya yaa dikit-dikit lah lumayan lah pada saat itu karena kampusnya swasta juga jadi punya struggle yang sama juga struggle yang sama juga akhirnya kayak wah ini case baru di kampus kita nih gitu kan wah kita kita pertama gak bisa ngasih kompensasi ya Pak segala macem baik lagi Pak Bu gini itu semuanya gak tau Alhamdulillah kemudahan banget sih akhirnya masuk kampus itu dapat beasiswa rapot waktu itu terus akhirnya minta keringanannya dengan hal yang sama kalau saya yang gak syuting saya gak bisa bayar nih biaya kampus emang gak adanya seperti itu emang gak adanya seperti itu emang gak adanya seperti itu ya kan kalau 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 bapak sama ibu para dosen para rektor sekalian bisa mengakomodasi kuliah saya oke saya gak kerja saya kuliah sampai selesai sesuai keinginan kampus tapi gak bisa kan jadi mau gak mau gimana yaudah tapi kamu ngejar sendiri yaudah iya oke akhirnya UTS apa kuis-kuis kuis-kuis kuliah segala macem itu dikerjainnya di shooting pangkalan ojek pangkalan ojek di lampu merah itu ya lagi lampu merah lagi shooting pagi-pagi belajar juga ya bentar ya aku ujian dulu sinan di foto lewatin dulu deh ujian dulu bentar pakai ujiannya untungnya bisa online online kirim tugas apa segala macem nah dari situlah akhirnya SMA begitu shooting baru sih disitu akhirnya dapet lah titik terang kalau kayak ngerasa oh jadi ini jadi dan akhirnya dan dari sebelum-sebelumnya baru ngerti setelah ngerasain sekolah sambil shooting yang pagi bangun terus jam setengah 10 pergi shooting jam 2 balik lagi sekolah itu kan ada di dua kehidupan yang berbeda loh nah iya di dunia kerja dunia pendidikan iya nah ini jarang banget orang yang dapet kesempatan seperti ini iya makanya tapi akhirnya setelah ngejalanin itu akhirnya baru ngerti oh kemarin yang gue rasain kemarin-kemarin yang gue sesalin kemarin-kemarin ternyata memang udah diatur gue dipersiapkan untuk menghadapi ini gitu loh kalau dulu kalau dulu gak se-struggle itu ibaratnya gak se gak sampai ngerasa down gak sampai dititik itu apa segala macem bisa-bisa ini bakal berat banget nih buat gue akhirnya baru ketemu pikirannya disitu waktu itu tuh oh iya ya ini dibandingin sama dibandingin sama waktu bokap gak ada dibandingin sama waktu susah-susahnya setelah bokap gak ada gimana setelah yang setelah yang wah capek pikiran yang pengen yang main gak pengen terbebani apa secara mental juga ini wah itu mah gak seberapa ternyata ini nih cobaan sebenernya nih cobaan sebenernya sekolah sambil syuting ini harus-harus barengan gini nih puset jadinya akhirnya yang kemarin-kemarin itu ngerasanya kayak oh yaudah gitu loh berarti berarti memang jadi begitu sampai di fase itu pada saat itu oh udah gak kaget udah bisa menerima ya akhirnya terpacu lagi oh gimana caranya supaya ini sekolah tetep jalan syuting tetep jalan karena baik lagi dua-duanya harus berjalan karena di belakangnya ada keluarga yang harus buat topang itu alasan kuat yang jadi masifasi dorongan kita akhirnya ngedorong yaudah ini pokoknya dua-duanya harus jalan jadi mungkin emang pada saat bokap gak ada sampai dapet syutingan akhirnya sekarang gue nyimpulin itu adalah masa gue memikirkan diri gue masa gue mau main masa gue mau habisin waktu sama temen-temen apa segala macem mulai dari SMA itu akhirnya gue decide oh yaudah oke berarti sekarang hidup gue bukan cuma tentang gue yang nomor satu yang paling utama ada nyokap ada mama kakak someday nanti udah kerja dia bakal ribet sama kerjaannya sendiri cewek juga kan someday juga bakal nikah ikut suaminya tapi yang event ntar gue udah punya istri gue udah punya anak yang akan gue tinggal kan mama iya titik balik gue titik balik gue mualaf juga waktu gak ada bokap pada saat itu mualaf tuh iya 2012 luar biasa akhirnya memutuskan untuk mualaf ya pada saat itu luar biasa nih Pak Hendri ini ceritanya aduh jadi ya sebenernya kalau ditanya apa yang gue lakukan untuk tetap konsisten ya gue juga gak bisa menyebutkan satu-satu karena memang semuanya terjadi begitu saja dan memang gue di kondisi yang gue diharuskan untuk 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 konsisten terus berkarir demi kehidupan keluarga gue sekarang gitu sih mindsetnya disitu mungkin disitu pula ya yang kita yang selaku kumat itu harus selalu positive thinking ya bener 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 yang tadi Bang Hendri katakan gue pemikiran gue gini gini eh ternyata sekian tahun baru terjawab iya sekian tahun baru terjawab iya semua akan ada masanya semua pertanyaan kita terjawab luar biasa ya nih menguras energi menguras psikolog dan mental kita nih ternyata ya mungkin ya biasanya saya yang bukan di entertainment kan kiranya waduh artis kayaknya enak nih kehidupannya semua orang itu mau di background dia anak orang kaya dia artis semua harus tak punya masalah masing-masing nah ini berbicara T.O.P nih kan punya panggilan nih nama panggilan baru nih oh iya iya bener 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 gimana temen-temen di tempat kuliah tuh di Semea tuh jadi Bobby gak iya 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 jadi sekarang rata-rata 80% temen-temen dulu ketemu orang semuanya apa segala macem manggilnya Bobby semua Bobby iya manggilnya Bobby semua pas Bobby gue nongkron sama temen-temen gue yang manggil gue pake nama tuh bener-bener pure temen SMP SMA udah sisanya sisanya manggilnya Bobby semua udah jadi Bobby serius gimana mau di branding Bobby bukan mau gak mau emang udah kejadian emang udah kejadian emang udah kejadian dan dan memang dan memang ya se se ke gue juga akhirnya sama lekat itu kayak gue sekarang yang dipanggil orang di mall di jalan apa dan segala macem apa dipanggil Bobby pun ya gue otomatis nengok itu gak gesel enggak sih enggak ya enggak sih kayak emang situ kayak kalau misalkan itu orang tuh bikin nasi wuduk dulu gitu ganti nama tapi kayak gue nih gue juga obet nah panggilan kalau gue tuh nama kan nama asli Shamsuddin terus nama keluarga acu di jalanan obet jauh kemana-mana ya bener jauh kemana-mana iya tapi ya alhamdulillah ya kalau memang itu nama kita dan orang seneng dan kita pun ya fan-fan aja mudah-mudahan itu jadi brand yang kemudian hari membawa kita rezeki juga ya bener-bener iya bener-bener memang ya jadi kayak kalau diibaratin ya kita juga gak bisa nyuruh orang kayak begitu orang jalan manggil eh ini si Bobby ya bukaan gak bisa juga kan iya 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 bukan gak bisa kecuali misalnya ditanya siapa sih bang nama aslinya baru kita jawab oh iya Henry gitu segala macem tapi kayak semua orang bilang ah namanya susah manggilnya Bobby aja lah yaudah gak apa-apa silahkan gitu kayak maksudnya ibaratnya kalau ditanya kalau ditanya soal nyesel atau enggak enggak sih justru justru malah justru malah gue gue seneng dan bangga ketika orang bisa manggil gue dengan nama yang bukan nama gue karena berarti selama gue syuting di T.O.P apa personal brandingnya dapet juga ya masuk ke orang-orang nih orang-orang tau orang-orang tau gue dan akhirnya karakter yang gue bangun di tukang ojek pengkolan itu kena di hati orang ke apa melekat di orang akhirnya orang tau kalau itu gue gitu even meskipun nama asli gue gak ketahuan tapi yaudah itu oke berarti kan orang-orang mengenal gue atas apa yang gue kerjakan berarti kan at least itungannya gue berhasil dong gitu loh itu jadi sebuah kebanggaan sendiri aja buat gue karakter yang gue bangun selama kurang lebih 8 tahun itu bisa melekat di orang-orang semua bisa melekat di orang-orang semua sampai eh ceweknya dia ini ya jadi kayak maksudnya lebih lebih apa dan kan maksudnya ibaratnya alhamdulillahnya adalah disitu juga maksudnya bukan bukan pribadi yang antagonis atau gimana jadi akhirnya masuk ke semua orang dengan dengan nyaman dengan aman dan sampai sampai ke pelosok-pelosok juga semua orang tahunnya ya ya Bobby ya itulah Bobby dengan gue yang begini dengan gue yang pake setelan apapun sekarang ya nama gue nama gue Bobby tapi kan memang itu yang gue bangun dan itu yang mau gue gue sebarluaskan gue sampaikan ke orang-orang disaat gue bermain di tukang-unjek penggolan gitu kan jadi ya dibilang seneng seneng atau gak seneng ya malah gak nemuin malah gak nemuin gak senengnya karena emang gue juga gue juga seneng aja ketemu orang kayak karena ibaratnya kayak gimana ya ngeliat ngeliat orang seneng cuman dengan cuman dengan mereka manggil manggil gue aja itu udah itu udah sebuah kebanggaan ya kebanggaan yang kesenangan tersendiri buat gue gitu loh kayak ibaratnya wah orang jalan ngeliat gue aja dia seneng loh gitu loh dia seneng loh kayak sampai yang ibarat kata karena gue pun juga juga merasakan di posisi mereka ketika gue ketemu artis-artis Indonesia yang ngetop banget gue juga pasti akan minta foto manusiawi kan ada yang lebih terkenal gue akan minta foto apa segala macem dan karena dan untungnya adalah gue juga salah satu salah satu yang berkecimpung dunia entertain juga jadi akhirnya gue jadi lebih tahu apa yang apa yang dirasakan orang ketika ketemu orang yang mereka suka yang mereka mau minta foto segala macem dan gue juga akhirnya tahu oh cara menghadapi orang kayak gini tuh gini ya gitu loh dan ya memang kalau dibilang sering banyak pertanyaan kayak lu risih gak sih kalau misalnya di jalan minta foto kalau jadi artis itu risih gak sih ini apa segala macem enggak justru gue di posisi jadi pernah waktu itu ada satu momen ulang tahun top acara on air tapi terbuka di lapangan di lapangan luas ada stage terus semua orang bono-bono disitu segala macem akhirnya mau gak mau cara keluar dari gedung itu pas masuk di mobil kerumunin chat pump mas ayo mas cepetan mas gini jalan sini gini semua pada kerumunin segala macem gue dengan kerumunan mereka itu gue ngeliatnya bukan kayak yang gue risih kayak ih kenapa sih ih apaan sih enggak gue malah kasihan sama mereka kasiannya karena kayak mereka segitunya berusaha buat deketin gue cuma buat minta foto sama gue tapi mereka harus ketahan sama satpam-satpam yang bermaksud untuk melindungi gue itu kadang jadi kayak gue malah jadi ngerasa serba salah sih ya bingung juga lebih ke kasian kasian ke mereka satu sisi kasian tapi kalau misalkan si security ini kalau misalkan enggak termanage kan ini kan bikin ini juga iya memang iya ibaratnya jadi kayak ya mungkin ada memang artis-artis yang ya apalagi basically kita ibaratnya pernah mengalami sulit ya pasti mereka pasti dalam pikiran atau hati nurannya seperti itu iya dan tapi tapi ada juga mungkin yang siapa lo gitu kan ini lagi sih mas karena emang gue tipikal yang ketemu orang baru sih enjoy asik suka anak kayak ibaratnya gue udah sampe di titik yang kita hidup kalau gak nyari relasi nyari apa sih gitu kan hidup kan butuh relasi kalau bukan relasi apalagi ibaratnya sekarang aja kalau emang mau pikiran se-positif dan se-negatif apapun semuanya akarnya dari relasi bener networking silaturahim kalau kita gak akan bisa silaturahmi sama temen lama kita kalau kita gak ada relasi misalnya kayak gitu gak ada relasi dari temen ke temen atau apa kita juga gak bisa punya penghasilan kalau kita gak punya link kemana-mana kan gitu betul betul sekarang jadi sekarang sih ketemu siapa aja ya gak gak usah gak perlu dan gue juga gak pernah kepikiran untuk mengotak-ngotakkan orang di satu poin yang kayak oh ini dimensinya cuman segini nih di gue ini cuman segini ini cuman segini karena kita gak tau bisa jadi dari dari dia yang ibaratnya kita kira orang biasa bisa dapet something yang gede banget dari dia loh padahal malah dari orang yang ibaratnya ya yang kita kejar-kejar atau yang kita bilang wah ini orang besar apa segala macem kita juga belum tentu dapet something dari dia gitu kan jadi ya ketemu orang yang even cuman minta foto atau apa sekalipun ya ya gue tetep sebisa mungkin sih gue dan gue berusaha dan ya dan gue juga masalahnya gak pernah dapet pemikiran yang kayak banyak yang nanya kayak oh lu gak capek diajakin fotomu lu gak capek ini kalau tiap orang harus nyapa harus senyum apa segala macem tapi ada gak satu sisi cewek lu gak cemburu lu foto bareng sama cewek-cewek gitu ada yang nanya gitu juga yang nanya gitu yang nanya gitu ada cuman kan maksudnya kebetulan memang cewek gue juga pernah di entertain oh bener jadi udah memahamin udah paham udah paham udah paham dan ya untungnya dia tipikal orang yang seneng juga maksudnya kayak ketika gue dikenal sama orang itu juga satu kebanggaan buat dia kata dia gitu ya iyalah normatifnya gak memang seperti itu iya dan ya memang ya baik lagi sih kayak maksudnya seneng aja kalau bisa bikin bikin orang lain seneng dan gue yang bikin gue amaze pada saat gue ditetik sekarang adalah kayak yang gue bahkan gak ngapa-ngapain loh tapi orang seneng gitu loh kayak yang cuman bang foto dong bang oh iya ayo gitu kan gue aja gak pengen sih bang cuman diem senyum gini kayak krek gitu udah dan mereka bisa sehappy yang kayak apalagi yang kayak cewek-cewek yang SMP SMA gitu-gitu kan kayak kak boleh foto gak iya foto gini abis foto makasih ya kak lari ke temen yang ibrid iiii segala macem iya 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 ada mungkin buat gue lucu kan cuman cuman satu sisi kayak gue seneng juga gue misalnya kayak wah padahal gitu doang loh iya tapi maksudnya dampak ke orangnya ternyata bisa segede itu gitu loh kayak jadi yang kayak ya salah satu yang akhirnya gue syukuri dan akhirnya gue senangi di entertain tuh gitu sih karena kayak bagus lah itu jadi menjadi tabungan epos juga energi positif iya buat abang henry gitu sih nah dari beberapa sitkom kan ada sosis tov ini yang paling berkesan mana nih kalau dibilang berkesan dua-duanya mungkin berkesan tapi ada yang paling nih makanya tanyaannya paling dua-duanya pasti berkesan tapi yang paling yang paling berkesan sih tukang ojek penggolan pasti ya satu karena mungkin durasinya yang 8 tahun wih 8 tahun jadi juga sama-sama pemain sama kru juga ikatannya udah bener-bener kayak ya kita udah kayak bener-bener misalnya udah kayak keluarga lah dan ya bener-bener kayak gak ada gak ada jarak padahal nanggung tuh satu tahun lagi iya makanya udah sama seperti kita di kandungan iya bener-bener bener-bener sedikit lagi 9 ya sedikit lagi apa wajib sekolah ya iya wajib sekolah 9 tahun bener wajib sekolah iya luar biasa TOP dan itu salah satu titik balik juga yang akhirnya penghasilan pertama yang ngebantu keluarga kan TOP juga titik balik setelah bokap gak ada akhirnya gue yang harus ngebantu keluarga sekarang posisi gue harus gantiin bokap dan alhamdulillah dipenuhi dengan TOP ada jalan rezeki di situ dan ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang ya TOP sih memang yang paling ini sih paling berkesan dan juga dan yang paling bikin orang inget semua juga TOP dan yang masih dan ya gue pun bisa sampai sekarang bisa ketemu orang dan sebagainya juga karena TOP kalau gak ada TOP mungkin gue gak bisa ketemu sama Mas Obed juga gak bisa ketemu sama Mas Arief juga gitu kan sama abangnya gitu kan kayak gak ada yang tau jadi banyak lah yang TOP buat hidup gue kayak banyak banget achievement-achievement yang semuanya pertama tuh di TOP penghasilan pertama TOP penghasilan pembelajaran pembelajaran di TOP terus kayak dapet apa dapet akhirnya goals gue tercapai goals pertama gue tercapai di TOP juga punya rumah dari TOP juga gitu kan Alhamdulillah luar biasa akhirnya dapet berangkatin omroh orang tua juga Alhamdulillah dua kali dua kali iiii ini anak muda yang harus diikuti nih dua kali omroh sama sama nyokap dua-duanya nah aku pengen sedikit berbicara kesan sosok memuliakan seorang ibu menurut persepsi dari bang Henry gimana ini rencananya insyaallah tahun ini kalo ada kalau ada waktunya, ada ada rezekinya mau berangkat lagi, doain aja amin berbiasa nih sama nyokap juga mudah-mudahan paling yang bisa gue kasih ini sih, gue gak bisa ngomong banyak karena kan mostly gue ya karena memang dari tahun 2012 tinggal nyokap atau atunya tinggal nyokap dan semuanya akhirnya semenjak saat itu semua yang gue lakukan dari nyokap buat nyokap, demi nyokap juga karena tinggal satu, gue mu'alaf pun juga karena nyokap nyokapnya muslim dari ibaratnya sebenarnya kalau orang-orang nanya kan waktu itu banyak yang nanya juga, lu kenapa sih akhirnya memutuskan untuk mu'alaf buat orang-orang itu pertanyaan berat kan, tapi buat gue simple waktu itu gue mikirnya, gue mu'alaf tuh karena kayak ibaratnya gini kalau gue gak mu'alaf saat itu kasian nyokap nyokap puasa harus tetep masakin gue kalau gue gak mu'alaf pada saat itu nyokap puasa gue gak ikut kan gitu nyokap lebaran gue gak ikut kan gitu jadi gak ada yang nemenin jadi gak ada yang nemenin ya udah gue mau alaf udah sesimpel itu orang kan semua ada yang bilang harus harus lu dapet petunjuk lu dapet pencerahan apa enggak sih dari situ aja dari nyokap kasian gitu nah kasarnya yang bisa gue bilang adalah gini selagi nyokap lu masih ada ya rejeki lu akan terus ngandir bro bertanya aja bro ketika nyokap lu udah gak ada yah itulah nanti karena gue juga sering ngobrol sama temen-temen gue yang kebetulan emang nyokapnya udah gak ada atau mungkin nyokapnya pergi apa segala macem semua bilang lebih enak ketika nyokap masih ada karena balik lagi surga dia telapak kaki ibu tuh bener bener jadi selagi masih ada telapaknya selagi masih ada telapak kaki ibu lu masih bisa ngerasain surga lah analoginya gitu lu masih bisa hidup enak lu masih bisa rejeki bisa dari mana aja bisa dateng tapi once ketika nyokap itu udah gak ada itu berasa banget itu akan bener-bener berasa jadi kayak ya jangan penghasiasiain ibaratnya gue aja gak waktu bokap gue gak ada aja sekena itu apalagi oh gue gak tau sih kalo misalnya nyokap gue amit-amit ya sampe sampe gak ada di titik ini gitu kayak gak bisa karena memang ya balik lagi kayak yang semuanya gue rasain sendiri ketika gue gue set goals gue itu buat nyokap semuanya dapet hmm semuanya kesak alhamdulillahnya semua dapet dan semuanya dipermudah umroh waktu itu nyokap gue cuman bilang mau dong kalo bisa ikut ikut kali ya iya gue niatin gue cuman kayak oh yaudah insyaallah deh bisa umroh ada aja jalannya kayak ibaratnya padahal gini padahal yang gue lakuin dari semenjak SMA sampe 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 kemaren itu cuman syuting TOP karena kan emang syuting TOP ee dikontrak terikat dan emang gak bisa kemana-mana juga kan iya jadi emang bener-bener pure syuting TOP dan yaudah syuting-syuting aja dengan berapa bulan yang awal-awal cuman bisa untuk bertahan hidup cuman karena do cuman karena gue sholat gue berdoa doanya dirubah sedikit hmm ya Allah pengen-pengen ngomrohin mamah dong hmm padahal maksudnya kita gak nyari kerjaan tambahan kita gak nyari sampingan hal yang sama berulang-ulang terus loh iya kan yang pengeluaran juga sama penghasilan juga segitu-segitu aja berangkat bang hmm dua kali dua kali alhamdulillah gitu alhamdulillah dan yang berasa yang buat nyokap tuh semuanya ada aja kayak yang kayak hal-hal kecil deh misalnya kayak hal-hal kecil misalnya kayak hal-hal kecil misalnya tiba-tiba kalo yang buat nyokap tuh semuanya terjadi dan datang disaatnya gak diduga-duga kayak contoh misalnya kayak kayak gue waktu itu pernah nih satu momen gue belum gajian nyokap gue ulang tahun aduh mau ngasih kado apa ya buat nyokap ya kayak situ akhirnya cuman doa kayak yah ada kek nyokap gue ulang tahun maksudnya gue gak ngasih apa-apa kasihan tau gue mau senengin nyokap gue gitu maksudnya gitu kan cuman setahun sekali masa cuman gara-gara gajian terus gue gak bisa bikin apa-apa gitu kan iya akhirnya abis-abis cuman doa gitu gue doa kayak ya minimal ajakin nyokap makan nih biar dia seneng ulang tahunnya dirayain gitu sama gue sama kakak gue gitu kan iya temen gue tiba-tiba whatsapp assalamualaikum bro iya waalaikumsalam kenapa bro lu inget gak berapa bulan yang lalu lu minjemin gue duit alhamdulillah gue udah ada nih sekarang gue balikin ya tes udah kita lupa gak perlu susah-susah harus nagih ya iya padahal padahal itu juga pertanya-tanya ini minjem duit kapan? gue gak tau yang ngutangin malahnya lupa ya iya emang ada udah udah lama banget itu udah gue inget pokoknya yaudah udah lu nah saman ya iya yaudah wah yaudah alhamdulillah kan langsung telepon gitu kan yaudah yuk kita makan ini segala macem apa sepiasi ulang tahun beliin beliin kado juga misalnya tiba-tiba kayak yang kemarin sehari sehari sebelum sebelum hari ibu waktu itu gue abis bantuin temen lah maksudnya bantuin temen kayak kenalin ke gue channel ini doang lu ada gak gitu kan yang apa usaha ini karena kan dulu gue kebetulan punya apa pernah punya usaha juga kan coffee shop waktu itu kan nah temen gue lagi mau buka terus nanya supplier waktu itu kan oh gue sih pake supplier yang ini lo kontak aja nih orangnya gini segala macem yaudah gue bridging dulu ya ya cuman sekedar gitu doang tiba-tiba terus hamil satu hari ibu kayak tetep bilang aduh mau ngasih nyokap hadiah apa ya mau ngasih yang ini bagusan dikit tapi duitnya kurang apa segala macem gini tiba-tiba telepon lagi temen bro gue deal nih pake investor lu apa segala macem harganya oke coffee shop gue jalan nih yaudah ini segala macem lo lagi butuh apa gak enggak sih gak butuh apa yaudah nih besok hari ibu buat nyokap lu nih tes aduh hahaha itu kayaknya kayak hukum lo wak iya makanya iya law of attraction ya apa yang dipikirkan kita doakan jadi jangan jangan pelit kita untuk berdua itu berucap itu apalagi hal-hal kebaikan ya dan ya yang bisa gue saranin jangan jangan ini sih jangan terbebani atau jangan apa kalau orang minta bantuan sama lu gitu karena ya ya balik lagi tadi ya rezeki kita gak tau dateng dari mana betul gue aja niatnya bantu temen misalnya dia pinjam duit kadang kalau gue lagi ada yaudah gak apa-apa pake aja dulu segala macem apa dari yang temen lu ada link ini gak oh yaudah nih gue kasih apa segala macem kita gak pernah tau ke depannya kayak gimana kan akhirnya muncul-muncul di saat-saat yang seperti itu dan memang mungkin karena tujuannya buat 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 orang tua juga buat nyokap apalagi terutama ya itu berasa banget gue kenanya kalau lebih dipermudah banget sih kalau buat nyokap kayak mau aja aksesnya udah kayak akses jalan tol ya aksesnya udah kayak bener-bener ya jalan tol iya ibaratnya lu di depan lu di depan pintu tol lupa ngisi money tiba-tiba keisi nah kayak gitu tuh mau masuk tol hahaha itu sih jadi ya pokoknya nyokap mungkin kadang ya namanya anak sama orang tua banyak yang gak sejalan iya ada mungkin karena pemikiran yang kita ngerasa karena kita lebih modern apa segala macem betul karena perubahan jaman juga perubahan jaman juga dibilang nyokap terlalu kuno apa segala macem gak masalah intinya adalah apa yang harus ditanam mindsetnya adalah perdebatan sama orang tua boleh gua gak mempermasalahkan tapi intinya yang harus ditanam adalah orang tua pasti mau yang terbaik buat kita dan dia tahu yang terbaik buat kita iya jadi orang tua diturutin aja diapain ibaratnya ibaratnya kalau untuk ibu terutama yang gua rasain lu nurut aja gak usah usaha gak usah gak usah ngapa-ngapain gak usah apa nurut aja rejeki datang sendiri apalagi ditambah kalau lu kerja lu usaha dan dibalikin lagi buat buat nyokap akses-aksesnya ya kayak tadi jalan tol dimudahkan ya gitu sih oke ini daging semua nih luar biasa banyak banyak pembelajaran dari lika-likunya kehidupan Bang Henry ini mau Henry Chan atau Bopi juga silahkan iya gak apa-apa silahkan silahkan Bang Henry ini kan yang nonton update itu banyakan millennial ya sumsyan-ssyan kita lah iya 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 nah tentunya setiap tamu memberikan motivasi untuk kaula muda baik generasi millennial atau generasi Z yang tentunya misalkan temen-temen yang ingin menggeluti dunia entertainment dan apa sih yang harus dijaga dalam hidup ini supaya kita sama orang itu orang nyaman dengan kita gitu mungkin silahkan ya motivasinya buat temen-temen udah update ya paling ibaratnya kalau di entertain kalau ada pepatah bilang lu harus jadi lu harus jadi padi semakin semakin naik semakin naik harus semakin nunduk semakin nunduk ee jadi karena kalau lu gak nunduk jadinya kayak alang-alang alang-alang kena angin jadi wah gitu oh iya kalau jadi padi tetap nunduk ada angin atau apa aman sampai keluar jadi beras ya berasnya bisa jadi nasi berguna buat orang jadi jadi ee ya di entertain ada kuncinya sebenernya kalau menurut gua sekarang stay stay humble stay humble stay humble kerja keras dan jangan pernah takut gagal karena gua dapet satu quote dari guru SMP gua waktu itu dia pernah bilang kesalahan adalah guru yang baik tapi kegagalan itu adalah guru yang terbaik jadi jangan pernah takut gagal jangan pernah takut untuk nyoba karena kalau lu gak nyoba lu gak akan tahu dan kalau nyoba pasti akan ada yang namanya gagal tapi gagal tapi mundur dari kegagalan bukan ajaran keluar kegagalan harus jadi harus jadi harus jadi ketapel atau buat celoncatan lu buat lu lebih maju lagi karena kedepannya kalau lu gak gagal ya lu lu gak akan tahu apa rasanya di bawah karena semua orang yang sukses pasti mulai dari bawah gak ada yang mulainya langsung dari atas gitu luar biasa oke teman-teman ada lagi tambahan bang jangan lupa di like, komen, dan subscribe Obed Media Kreatif Obed Media Kreatif karena isinya daging semua daging semua apalagi kurban dagingnya pasti ada apalagi kurban dagingnya pasti ada dan kalau kalau butuh atau masukan untuk Obed Media Kreatif silahkan komen di bawah kira-kira bang Obed disuruh ngapain lagi karena bang Obed ini salah satu orang yang palu gada apa lu butuh gua ada gitu oke teman-teman update ini kita terasa waktu dan barusan dari bang Henry sudah memberikan sebuah pandangan atau motivasi sharing-sharing yang mana semoga ini menjadi ladang amal beliau karena ternyata yang kita anggap kehidupan seorang artis itu kita anggap seneng-seneng aja baik-baik saja namun ternyata banyak pembelajaran mulai dari mental psikolog bagaimana saat kita ditinggalkan seorang ayah dan tentunya bagaimana kita harus menggantikan peran ayah nah dua sisi yang tentunya itu menjadi pendewasaan menempa histori atau perjalanan kehidupan bang Henry sampai saat ini dan bagaimana beliau ini dapat menguliakan ibunya sehingga bisa mengumrahkan dua kali mau ketiga kalinya nih teman-teman insyaallah ini adalah contoh anak muda yang tidak banyak neko-neko dan tentunya teruslah kita berkasih sayang dengan siapapun semuanya sama memiliki histori yang berbeda-beda perjalanan yang berbeda-beda mudah-mudahan kita terus dapat menebar manfaat bagi sesama ya dan tadi tips atau motivation dari bang Henry yang pertama jadilah seperti padi jangan seperti alang-alang kalau jadi seperti alang-alang banyak orang yang jumawa memusukkan dada akhirnya itu menjadi badai buat dia tidak karena orang tidak suka dengan orang yang sombong dan tentunya jangan lupa untuk terus mencoba jangan putus asa apabila jatuh satu kali bukan berarti kita udah game over karena Tuhan memberikan kita kesempatan selagi kita masih bisa bernapas teruslah tumbuh teruslah belajar dan berkembang sehingga kita menjadi prediwadi yang lebih baik dan lebih hebat tentunya oke cukup sudah mungkin teman-teman sebelum kita tutup ada pertanyaan singkat pertanyaan singkat past question katanya oh past question yaitu memilih jawab cepat ya jawab cepat jawab cepat oke suami takut istri atau tukang ojek penggolan tukang ojek penggolan menjadi artis atau menjadi pengusaha waduh artis yang punya usaha artis yang punya harus pinter harus pinter ini pinter nih ini anak muda yang kreatif artis yang punya usaha artis yang punya usaha oke TV atau Youtube waduh waduh Youtube nya ditayangin di TV waduh TV sekarang TV sekarang bisa kita tayangin Youtube kan oh bisa bisa kemarin kita sama Abi Busen juga sama ada tayangan kita jadi cuplikan salah satu ah iya nasional ah iya bagus 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 oke jadi orang Jakarta Surabaya waduh gado-gado nih wah berat ini waduh berat ini banyak ini aduh 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 ini berat ya aduh Surabaya 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 wah dihujat orang Jakarta disini wah enggak enggak apa apa pada pada akhirnya semuanya kan balik ke kampung halaman yes itu sangat setuju sekali karena dari kampung halaman lah semuanya dimulai anjay oke pendidikan apa karir kedua aduh aduh pendidikan yang menjadi karir nah ini ya dong bisa dong pendidikan dan menjadi karir karena inilah tempat yang menjadikan beliau ini bisa menyelami bisa melewati sambil berpendidikan juga sambil berkarir juga luar biasa oke bang Henry cukup sudah pertemuan kita kali ini makasih banyak nih thank you thank you udah mampir di update obit media kreatif mudah-mudahan video yang akan kita tayangkan menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman semua mudah-mudahan jadi ladang amal buat amin bang Henry oke teman-teman jangan lupa di like komen subscribe dan share ke teman-teman semua satu lagi komen di bawah kalau misalnya kalian mau gua gak cuma muncul di update karena dia acaranya banyak ada ada apa lagi bang coba sebutin ada update ada otobet ada otobet ya oke ada UMKM juga ada UMKM ya pokoknya tolong di komen semua biar gua ada di semuanya ya supaya kita bisa jadi jadi apa? tandem iya iya boleh boleh iya kalau kalian suka dengan tandem ini silahkan komen di bawah di like sebanyak-banyaknya iya dan share tentunya ke komunitas ke keluarga maupun pasangan kalian betul oke sekian dari saya dan bang Henry wabilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati